Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Andri Rawan NIM 211410733 Mahasiswa Universitas 19 November Kulaka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi Jadi pada mata kuliah saya Tepatnya Morfologi Tumbuhan Saya itu mempunyai tugas Mengidentifikasi jenis-jenis batang Adapun jenis-jenis batang yang akan diterimasi Itu sebagai berikut Nah itu tadi Jenis-jenis dari batang yang akan saya Identifikasi berikut cupikan video Ketika saya melakukan eksplorasi Untuk melakukan identifikasi Pada batang-batang Di belakang saya sekarang ini Ada tanaman bernama Sansi Pera Dimana tanaman Sansi Pera ini Jika diamati berdasarkan struktur batang Maka tanaman Sansi Pera ini Termasuk tanaman tidak berbatang jelas Di tangan saya sekarang ini Ada tanaman Keladi Dimana berdasarkan strukturnya Tanaman Keladi termasuk tanaman berbatang jelas Yaitu batang basah Di samping saya ada tanaman petek Dimana berdasarkan struktur batangnya Tumbuhan petek termasuk tumbuhan berbatang jelas Yaitu batang berkayu Tanaman yang saya pegang ini Bernama alang-alang putih Atau lili paris Berdasarkan struktur batangnya Alang-alang putih atau lili paris ini Termasuk berbatang jelas Yaitu batang rumput Sekarang di depan saya ada tumbuhan ilalang Dimana berdasarkan struktur batang Tumbuhan ilalang ini termasuk berbatang jelas Yaitu batang mendong Berdasarkan bentuk penampang melintangnya Tumbuhan petek termasuk batang bulat Ini adalah tumbuhan buah naga Dimana berdasarkan bentuk penampang melintang batangnya Buah naga merupakan batang bersegi tiga Di depan saya ada tumbuhan rumput Fatima Dimana berdasarkan bentuk penampang melintang batangnya Rumput Fatima ini termasuk batang persegi empat Berdasarkan permukaan batangnya termasuk batang licin Di samping kanan saya ada tumbuhan sidaguru jantan Dimana tumbuhan sidaguru jantan ini Berdasarkan permukaan batangnya termasuk batang berusuk Berdasarkan permukaannya tumbuhan buah naga merupakan batang berduri dan batang beralor Oke sekarang ini di depan saya ada tumbuhan kumis kucing Berdasarkan permukaannya tumbuhan kumis kucing ini merupakan tumbuhan batang bersayam Di samping saya ada tanaman kanadian horseweed Dimana berdasarkan permukaan batangnya kanadian horseweed ini termasuk tumbuhan Di belakang saya ini terdapat tanaman daun jarak Dimana berdasarkan permukaannya daun jarak merupakan tanaman yang memperlihatkan berkas daun Berdasarkan permukaannya tanaman petai merupakan tanaman yang memperlihatkan banyak lentisel dan tanaman yang memperlihatkan berkas daun penumpuh Di samping kiri saya ada pohon delima Dimana pohon delima ini berdasarkan permukaan batangnya termasuk memperlihatkan lepasnya kerak Tanaman petai berdasarkan arah tumbuh batang termasuk batang tegak lurus Di belakang saya ada tumbuhan bernama periah hutan Dimana periah hutan ini berdasarkan arah tumbuhnya termasuk batang memanjat Di belakang saya ada tanaman kangkung Dimana berdasarkan arah tumbuh batang, kangkung termasuk batang berbaring Disini ada tanaman dendrodium Dimana tanaman dendrodium ini berdasarkan arah tumbuh batang termasuk tumbuhan menggantung Jika diamati pada pohon ubi ini terdapat tumbuhan memberitnya Dimana tumbuhan memberit ini bernama semung rambat Berdasarkan arah tumbuh batang tumbuhan semung rambat ini sudah jelas termasuk tumbuhan yang membelit Selain itu tumbuhan semung rambat ini juga berambat berdasarkan arah tumbuhnya Ini adalah bunga jam 9 Dimana berdasarkan arah tubuh batang bunga jam 9 ini termasuk batang mengangguk Itulah tadi cupikan video ketika saya melakukan identifikasi mengenai batang yang telah ditugaskan kepada saya Semoga dapat bermanfaat dan Assalamualaikum Wr Wb Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!